Usai dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rangayadi pada Senin 26 April lalu, Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Radiapo Hasiholan, Sinaga, dan Joni Waldi menyebut persoalan infrastruktur menjadi fokus kerja utama mereka. Usai dilantik Radiapo Hasiholan Sinaga menggelar acara siukuran sederhana dan terbatas di kediamannya yang berada di Jalan Surunduyung, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Dalam kesempatan itu, masyarakat dan tokoh adat Simalungun menggelar rangkaian adat kepada Bupati Terpilih, dilanjutkan dengan kebaktian bersama para tamu undangan. Bupati Simalungun yang baru dilantik itu menyebut banyak persoalan klasik yang harus dituntaskan di Simalungun, namun masalah infrastruktur menjadi fokus utama mereka. PM Kapsi Malungun akan berkoordinasi dengan PM Prof. Sumbut dan Kementerian terkait. Dirinya juga menyebut jika mereka tidak memiliki program 100 hari kerja, sebab menurutnya semua persoalan harus dituntaskan dengan baik dan waktu yang tidak terlalu lama. Aspek-aspek yang lain perlu juga kita pikirkan. Jadi kalau kami ditanya tentang apa program 100 hari, ini tentu tidak bisa dilakukan dalam 100 hari. Ini untuk menyakut Simalungun, ini harus dilakukan secara menyeluruh. Ketika infrastruktur jalan, saya kira aspek-aspek yang lain tidak akan jalan. Artinya ini pasti akan bekerja sama dan saling bersinergi aspek-aspek yang akan kita lakukan nanti di Kabupaten Sumbut. Dirinya meminta masyarakat dan awak media turut serta membantu dan mengawasi kinerja mereka. Menurutnya, informasi yang diberikan media dari lapangan sangat berguna dalam membantu pemerintah. Dari Simalungun, Hardinal Simare-Mare melaporkan. Terima kasih telah menonton!